Lahan parkir senilai 2,9 miliar rupiah di kompleks perkantoran Pemkot Lubuklinggau belum dimanfaatkan sepenuhnya, bahkan banyak kendaraan milik ASN dirparkir semparengan. Pemerintah kota Lubuklinggau sudah membangun area parkir yang luas di perkantoran Pemkot Lubuklinggau, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuklinggau Barat 1. Tempat parkir dibangun mewah agar kendaraan yang parkir nampak rapih tidak semeraut. Sayangnya aset ini tidak dimanfaatkan sehingga parkir sembarangan masih menjadi salah satu kebuhan di area perkantoran Wali Kota Lubuklinggau saat ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau, ASRIL, mengatakan area parkir yang dibangun tahun 2021 itu menggunakan dana sekitar 2,9 miliar rupiah. Area parkir itu masuk dalam proyek peningkatan sarana-prasarana di area komplek perkantoran Pemkot Lubuklinggau. Namun banyak ASN mengaku, selain karena ingin cepat, mereka sudah terbiasa memarkirkan kendaraannya di mana ada lahan kosong. Kondisikan menjadi lebih baik, lebih bagus. Tinggal pelaksanaan. Jadi teman-teman yang ngantur disitu silakan untuk memanfaatkan. Mungkin belum terbiasa dengan tempat parkir yang baru, tapi mudah-mudahan beransur-ansur itu akan dimanfaatkan. Dari Kota Lubuklinggau, Ferry Setiawan, Teferi Sumsel melaporkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Kemering Ulu mengingatkan pengguna untuk tidak memarkirkan kendaraannya secara sembarangan. Kemocetan arus lalu lintas di kawasan dalam Kota Batu Raja kerap terjadi, khususnya di kawasan Jalan Ahmad Yani Batu Raja, kawasan SMP Negeri 1 Oku, SMP Negeri 2, dan beberapa sekolah lainnya di dalam Kota Batu Raja. Kawasan ini diakui Kadisuk Oku, Firman Syah, disebabkan banyaknya wali murid yang parkir sembarangan ketika menjemput anaknya pulang sekolah, sehingga menyebabkan penyempitan akses jalan. Menyikapi kondisi ini, Dishub mengingatkan pihak sekolah untuk mengeluarkan kebijakan dan mengingatkan orang tua atau wali murid agar tidak parkir menumpuk di sekitar sekolah. Kami hembau kepada orang tua pirit, utama anak-anak sendiri, jangan berkumpul di depan titik luar anak-anak sekolah, dijumpullah anak-anak pada saat memang mereka sudah pulang sekolah. Jadi kami maksudkan jangan parkir lama di badan jalan, sehingga mengalami kepentingan lalu lintas yang lain. Firman Syah mengatakan sudah menugaskan anggotanya untuk bersiaga di beberapa sekolah yang kerap menjadi langganan macet. Ia juga mengingatkan agar pihak sekolah juga menyiapkan petugas khusus untuk mengatur parkir agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Retno Wirawijaya, TVRI Sumsel, melaporkan dari Ogan Kombring Ulu. Diduga tidak tangan pajak puluhan kendaraan dinas roda 4 milik pemerintah Kabupaten 4 Lawang diperiksa satu persatu. Puluhan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten 4 Lawang diperiksa satu persatu kelengkapan dan kelayakannya. Selain itu, berdasarkan informasi, banyak kendaraan roda 4 maupun roda 2 milik pemerintah tidak taat aturan dalam membayar pajak. Pemeriksaan ini sebagai upaya menertibkan aset-aset negara yang dikhawatirkan disalahgunakan. Jika ditemukan ada penyalahgunaan, maka Pemkap akan menarik aset-aset di luar penggunaan dengan meminta bantuan dari Kejaksaan Negeri 4 Lawang. Anggaplah itu kendaraan pribadi, anggap, bukan menjadi kendaraan pribadi, artinya ada rasa tanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pemerintah. Karena itu merupakan nyawa kita di perjalanan, oleh karena itu kami harapkan semua pejabat tempat tersebut, baik R2 maupun R4, baik yang kondisi sudah tua maupun kondisi yang baru, agar dirawat sebagaimana mestinya untuk mendukung tugas pokok fungsi jabatan. Untuk dilakukan pengecekan, bagi kendaraan yang telah mati pajak, kami perintahkan ini secara langsung dari Bupati untuk segera melunasi. Untuk yang sudah membayar pajak, kami ucapkan terima kasih. Berdasarkan data sejak tahun 2018 lalu, terdata 197 unit kendaraan, namun 73 unit diantaranya belum didata. Dari 4 Lawang, Gihanggrayni, TV RISUMSEL melaporkan. Saudara tetap.